Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Teman-teman sahabat youtube Ketemu lagi dengan cara saya Sehingga habis 98 Siang hari ini Saya tadi baru dari pasar tadi pagi ya Saya beli ini Ini Kembang Tigarun namanya Ini mentahnya ini Nah ini biasanya tanaman ini Tumbuh di hutan Banyak ya di hutan-hutan di Kalimantan Sementara Kalimantan Selatan Dan tidak Ada setiap saat ya Jadi tergantung musim ya Jadi kapan tanaman ini dia berbunga Dan bunganya ini Bisa dijadikan sayur ya Salah satu menu makanan Khas Banjar Kalimantan Selatan Yang sudah ada sejak Zaman dahulu Pada Bapak orang tua kita Dengan muyang kita Dulu Jadi dibuat Jadi dibuat semacam menu makanan Sayur Dan cara membuatnya di Di fermentasi ya Atau diawetkan Atau masyarakat di Kalimantan Selatan mengenanya dengan Jaruk Tigaron Ini mentahnya Ini mentahnya Nah ini 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 udah di Udah di fermentasi Jadi tanaman ini Setelah dibersihkan ya Ini Setelah dibersihkan Nanti direndam ya Direbus dengan Air hangat Beberapa hari Dua hari Misalnya Kita masukkan garam Dan akhirnya Seperti ini dia Nah ini Jadi masyarakat mengenanya dengan Jaruk Tigaron Setelah diawetkan Atau fermentasi Beberapa hari Dimasukkan garam Nah ini teman-teman Jadi Masakan ini Menu ini ya Sayur ini Termasuk Sayur langka Gak tau ditempat lain Apakah ada Ini namanya Jaruk Tigaron Jadi kembangnya ini Jadikan sayur Jadi kalau kita Kita konsumsi Lebih enak lagi Kita pakai Biasanya ya Pakai Sambal Sambal terasi Nah ikannya terserah Mau ikan bakar Ikan goreng Tapi Disarankan Lebih enak itu Pakai Sambal Sambal terasi Nah ini Ini Jaruk Tigaron Masyarakat mengenalnya Di Kalimantan Selatan Dan biasanya Kalau Lagi musim ya Lagi musim Ini banyak Apa Sayur Menuk Banjar ini Banyak ditemukan Di Warung-warung Di rumah makan Mudah ditemukan Di rumah makan tradisional Kalau di restoran Di Apa Di rumah makan besar Mungkin agak Agak sulit ya Tapi di rumah Rumah makan tradisional Mudah ditemukan Jaruk Tigaron Nah ini Jadi biasanya Ini Kembangnya ini Nah ini teman-teman Ini yang sudah Di fermentasi ya Sudah diawetkan Pakai sambal Ya Langsung Disantap Kalau gini Gak ada rasanya Kita harus pakai sambal Ini teman-teman Jaruk Tigaron Ini Ini salah satu menu Menu tradisional Khas Banjar Kalimantan Saya tadi beli di pasar ya Jadi saya beli Yang sudah Diawetkan ini Terus sama yang Masih mentahan Ini harganya Rp 5.000 Jadi di harga Rp 5.000 Dan ini juga Di harga Rp 5.000 Ini udah Udah diawetkan Udah di apa Udah di jaruk Masyarakat Banjar itu Mengenai dengan jaruk Jadi Sudah diawetkan Fermentasi Nah bisa kita buat jual lagi nanti Yang mentah ini udah begitu Kita bersihkan Kita apa Masukkan ke Air yang hangat ya Air hangat Kita rendam beberapa hari Kita masuk ke hanggaran Udah Seperti ini Jadi Ini nanti Saya gunakan Sebagai Menu saya makan siang Teman-teman Sahabat Youtube Jadi banyak lagi ya Makanan-makanan tradisional Khas Banjar Yang sudah ada sejak dulu Zaman nenek moyang kita Orang-orang kita dahulu Bahkan sampai sekarang Masih Kerasetari Dan masih Di kemari Sangat familiar Di lidah Masyarakat Kalimantan Selatan Termasuk Jaruk Tiga Run ini Oke teman-teman Nah ini Kalau kayak gini Rasanya cuman Asin-asin aja Karena dia kan Waktu diawetkan Pertama itu Direbus dengan air itu Dimasukkan Garam Terserah Tidak dimasukkan garam Juga tidak masalah Tapi begitu kita Mau mengkonsumsi Kita masukkan garam Sikit Nah ini Ini Tiga Run Oke teman-teman Barangkali ada yang Nonton video ini Dan ingin merasakan Apa Jaruk Tiga Run ini Kapan-kapan Kalau berkunjung ke Kalimantan Selatan Pas musim Ini Tanaman Tiga Run ini berbunga Silahkan dicoba ya Buat Menuk Makan Oke teman-teman Terima kasih dulu Barangkali ada yang Nonton video ini Jangan lupa Jangan lupa Dukung channel saya Sehingga Hello 98 Dengan cara Men-subscribe Like Komentar di bawah ini Dan jangan lupa Hidupan lonceng notifikasi Agar teman-teman Tidak ketinggalan dengan Video Video terbaru saya Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum